Ijin bertanya Silahkan Mas Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sebelumnya Perkenalkan Bu nama saya Eri Aktifis penerai regional Medan Yang pernah ketemu Ibu Iya apa kabar Mas Eri Katanya udah lulus Katanya mau balik ke Malang Ini belum balik-balik juga Soalnya masih ada yang harus Diselesaikan di Medan Bu Silahkan Mas gimana Eri mau nanya Bu Eri mau nanya Sebenarnya mau nanya pendapat Ibu sih Menurut Ibu Bagaimana pendapat Ibu Terkait tujuan pendidikan Yang dicanangkan Tan Malaka Bu Mungkin itu saja Bu Oke baik Apa ada ini mungkin Mas Eri Spesifik ya Tadi kan saya Sudah saya tunjukkan ya Bagaimana Tan Malaka itu Sebetulnya adalah Bagian yang mempraktiskan Ini ya Muslim National Honor Reach Tapi ngilangin muslimnya Jadi tinggal National Honor Reach doang Tadi ada tiga tujuan utama Tapi mungkin ada spesifiknya Mungkin yang mengganggu Mas Eri Terkait dengan itu Kalau spesifiknya Bu Kalau menurut Eri Apa yang dicanangkan Tan Malaka itu Bagus Kalau menurut Eri Bu Bagus Tapi Kalau Eri lihat pendidikan hari ini Kayak Produk-produk dari pendidikan itu Maksudnya siswa Mahasiswanya lah Itu tidak Tidak apa ya Tidak mencerminkan yang seperti itu Bu Gitu Bu Gitu Bu Baik ini saya share ulang ya Yang disampaikan oleh Tan Malaka Ini ya Eri ya Jadi kalau kita bisa lihat Ini Tan Malaka itu Saya ngambil langsung dari bukunya Malaka ya Supaya nggak salah ya Ini ngerujuk dari Malaka langsung Jadi waktu Kita harus melihat ya Sejarah Serekat Islam yang Pecah ya Jadi S.I. Merah dan S.I. Putih Setelah Kongres ya Waktu itu Dan tahun 21 Itu Tan Malaka bikin buku Judulnya Serekat Islam Semarang Dan Underwitch Jadi spesifik ya Serekat Islam Semarang Dan Underwitch Yang kemudian Dia Berbicara tentang bagaimana pentingnya pendidikan Nah Tadi kan Mas Eri bilang Ini bagus gitu ya Bagusnya Itu yang saya pengen tahu sebetulnya Menurut Mas Eri itu Bagusnya di pendidikan Tan Malaka itu apa Kalau pada konteks kemerdekaan pada saat itu Bahwa Gerakan-gerakan yang dihasilkan dari Penileh Kalau kita mau melihat bahwa Dapur nasionalisme kan penileh Kita bisa lihat Yang namanya siswanya Muridnya Pak Cokro itu Soekarno yang nasionalis Kita punya Kartu Suwira yang Islam Kita punya Semaun yang komunis Tapi bukan berarti Pak Cokro komunis Tapi kita bisa lihat bagaimana Akhirnya Yang namanya Apa namanya Konsep pendidikan itu Ditafsirkan oleh murid-muridnya Sesuai dengan kecenderungan dia Untuk terkait dengan kemerdekaan Jadi yang terlepas bahwa itu ada komunisme Nasionalisme Kemudian ada Islam Gerakan Islam Ada satu yang mengikat mereka semua Yaitu apa Pencapaian kemerdekaan Indonesia Jadi Kalau mungkin dalam konteks bagusnya Mungkin itu Yang mungkin di Mas Eri anggap bagus Tapi Kalau tadi Saya sampaikan Malaka itu punya konsep Dimana sih tentang pendidikan Tan Malaka Satu tadi ya Memberi senjata cukup Buat mencari Penghidupan Dalam dunia kemodalan Senjata disini bukan bekal Coba Bendingkan ya Bendingkan bahasa Cokro Aminoto Saat Pak Cokro itu Bicara tentang pendidikan Isinya adalah Menanam benih Itu Itu bukan Itu menunjukkan Kehalusan perangannya beliau ya Jadi kalau menidik Kita menanam benih Ayo kita berikan Benih Kita menanam benih Benih apa Benih Apa namanya Kesadaran budi pekerti Benih kecintaan terhadap bangsa Benih 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 menanam Kalau kata orang gitu ya Orang yang bisa nanam itu Tangannya Dingin Tangannya itu Dari oleh Banyak Obra Sebetulnya Kamu Merawatku Jadi kayak gitu ya Benih Tapi yang menarik ya Bagaimana Malaka itu Mendefinisikan pendidikan Beliau mengatakan apa Memberikan senjata Jadi bukan menanam benih loh Ini dua hal yang kontras ya Dan mungkin bagi teman-teman yang kemodelkan Ini yang penting ya Memberi senjata Untuk apa Untuk Penghidupan dalam dunia kemodalan Kemodalan itu Modal Kalau dalam Istilah Akutansi modal itu kapital Kalau kita bawa ke Faham ya Kapitalis gitu ya Jadi kalau kita lihat gerakan Komunis Gerakan kiri Kembali ke akarnya Di Rusia Gitu ya Di Di Jerman Gitu ya Kita bisa lihat bahwa Memang Materi itu menjadi sesuatu yang Membuat Apa ya Membuat Indikator Terjadinya Penindasan atau enggak Jadi distribusi materi Sehingga Kalau katanya Marx Lukan ya ada kaum proletar Ada kaum borjuis Jadi akhirnya apa Masalah pendidikan itu Masalah kamu dapet duit Apa enggak Kamu cukup punya Kekayaan apa enggak Sehingga tujuan pendidikan Tan Malaka Menjadi sesuatu yang Kesukaan hidup Kesukaan hidup Dunia modal Kamu punya cukup Kekayaan Untuk bisa berbisnis Kamu punya Kesukaan hidup Jadi pikirkan Kamu harus suka Dalam hidup Kamu harus bahagia Kamu harus happy Kamu jangan tertindas Gitu ya Oh tertindas itu bagus Tertindas itu bagus Tapi tertindas dalam konteks ini Tidak tertindas Tidak Secara Secara Kesejahteraan Ini ya Kesejahteraan Kebahagiaan itu Tapi lebih ke arah Kesejahteraan Kebahagiaan materi Nah baru setelah itu Poin ketiga Menunjukkan Kewajibannya Kalau pada Berjuta Kamu kromo Kamu kromo Kamu kromo Kamu kromo Kamu yang Asli ya Natif Apa ya Kamu india Artinya Kalau kamu sudah bahagia Kamu baru cukup modal Baru kamu bisa Bercerit Berkontribusi pada Membebaskan Kromo Jadi pembebasan itu di akhir Nah tentu saya ini sangat berbeda Dengan Muslim National on the Witch Yang tadi saya sampaikan ya Mungkin Tanda kutip Kegagalan ya Kalau saya mengatakan Kegagalan Sarekat Islam Dalam mempraksiskan MNO Ya itu di sini Gak bisa dipraksisin Yang bisa mempraksiskan Akhirnya Itu apa Sarekat Islam Semarang Yang kebetulan merah Gitu ya Sehingga Kalau kemudian Pendapat saya ya tadi Pendapat saya di sini Dia terjebak dengan Cara berpikir Apa Cara berpikir Sosialis Yang memang Atau komunis Yang memang Versinya adalah Versi historical materialis Jadi bagaimana caranya Supaya secara Kekayaan terdistribusi Dan itu menurut saya Berbeda sekali Dengan MNO versi Pak Cokro Yang Selalu berbicara tentang Apa namanya Budi pekerti Dan seterusnya Ini kan beda banget Ini bahasanya Pak Cokro Halus banget Ini bahasa asli beliau Menanam benih Menanam benih Keberanian Gak Gak bicara tentang materi Coba teman-teman Lihat ya Benih Kalau kita kemudian Merujuk Kenapa Kalau beliau Sampai begitu Pada Saat beliau Membuat program Asas dan program Tandim Asafsir program Asas dan Tandim Kalau saya salah Tolong saya benerin Itu Bercerita Orang-orang Di sekitar Pak Cokro Bahwa beliau itu Seperti orang yang Bangun dari tidur Kemudian mengigau Terus Beliau bilang Harus berdiri Karena ada Rasulullah Datang Lalu tiba-tiba Beliau berbicara dengan Bahasa Arab Yang sangat fasih Kemudian Begitulah Ilham itu turun Pada beliau Tentang Program Ini Tafsir atas program Asas dan Tandim Yang tadi Tafsir atas program Tandim Salah satu Bentuk perlawanan Adalah melalui Pendidikan Tetapi Tidak seperti Talan Malaka Yang menggunakan Kata-kata Mempersenjatai Beliau malah Menggunakan Kata-kata Seperti Menanam benih Jadi mungkin Itu yang akan Membedakan Muslim National Underwich Dengan National Underwich Yang versi Dan Malaka Gitu sih Kalau menurut saya Tapi nanti Monggo Kalau teman-teman Ada Perbedaan Cara Pandang Ini diskusi Gitu ya Kak Eri Ditunggu di Malang Kak Eri Ya baik Buat Oke Kak Eri Kalau enggak ke Malang Didatangin Pak Haji Katanya Mau ke Batubara itu ya Pak Haji ya Jadi Kayaknya kamu yang Didatangin Oke Siap Oke Mungkin ada Ini ya Pak Mbak Nur Aida Kita kemana Dulu nih Mbak Nur Aida Masih Masih menjawab pertanyaan Sebu Diskusi Ini ada Yang Hands free Dua Sama Yang Di zoom Di chat Di chat Ada Tapi Tapi saya akan Bacakan Ke yang di chat Ya Bu Enggak apa-apa ya Enggak apa-apa Oke Baik Yang di chat Ini Ada pertanyaan Dari Mas Mas Dio Helmanza Yaitu Bertanya Kalau memang Pendidikan kita Saat ini Dibentuk Untuk menciptakan Buruh Serta pekerja Yang lainnya Menurut Pandangan Ibu Bagaimana Dengan Kondisi Indonesia Di tahun 2045 Dengan model Pendidikan Saat ini Apakah Indonesia Tetap mampu Bersaing Dengan global Atau Indonesia Tidak mampu Bersaing Dengan Keadaan Dunia Nantinya Oke Ini kita Ke Dio dulu ya Mas Dio ya Mas Dio dari Bekasi Kalau saya boleh tahu nih Mas Dio nih Sudah Bekerja Atau Mahasiswa Atau Sebagai pengajar nih Tanyanya nih Mungkin bisa Dijawab di Zoom aja Kalau Kalau ini Kalau apa namanya Kalau tidak berkenan Mengungkapkan Suaranya Ini menarik ya 2045 Saya jadi Teringat McKinsey Sebentar Saya pernah Bikin 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 kajian Tentang McKinsey Itu ya Itu acara Apa Saya lupa Kalau Kalau tidak salah Ada diskursus Intelektual Kalau tidak salah Itu Itu Saya Sambil saya Cari ya Jadi Kenapa kok Kita bicara tentang 2045 Mungkin salah satu Saya gak tau juga Saya pengen tau juga Sebenarnya dari Mas Mas Dio ya Kenapa kok Yang diambil 2045 Kenapa gak 2100 2045 2100 2100 Kenapa kok harus 2045 Nah tapi Yang menarik itu Ada sebuah Laporan dari McKinsey Ya Yang bercerita tentang Bagaimana Indonesia Itu menjadi orang yang Bukan orang yang Nation yang sangat penting Di 2045 Jadi dia Bercerita tentang Apa Tentang Demografi Jadi tentang populasi manusia Tentang pasar Yang ternyata Indonesia itu Luar biasa keren Karena Kalau kita pandai Menyimpulkan adalah Indonesia adalah Pasar dunia yang Sangat besar Jadi pekerja yang Apa namanya Para Pemuda Nanti yang tahun 2004 Menjadi Bonus demografi Kalau istilahnya adalah Orang-orang yang punya Pendapatan lebih Yang dimana Mereka adalah pekerja Yang mereka punya uang lebih Untuk membelanjakan uangnya Nah Ini yang kemudian Kalau kita melihat Terkait dengan Apa namanya Terkait dengan Mengapa Indonesia Kemudian harus Menjadi bagian dari Fakta-fakta Internasional Kenapa Karena Kalau Indonesia Tidak dimasukkan Kesitu Maka Pasar dunia itu Akan kehilangan Pasar yang cukup besar Siapa Yang ditarget adalah Indonesia ini Jadi Akhirnya apa Ada Ada jargon-jargon Yang selalu dikatakan Bahwa Indonesia akan Menjadi negara yang Besar Negara yang besar Negara yang besar Apanya dulu Negara yang besar Konsumennya Sebetulnya itu Negara yang besar Konsumennya Dengan tenaga kerja Yang murah Sehingga itu Menjadi surga Bagi para Para produsen Nah Ini yang Kemudian Kalau kita lihat Kenapa 2045 Menarik 2045 menarik Untuk dikaji Karena memang Laporannya McKinsey Memang seperti itu Nah Tapi kalau Kemudian Model pendidikan Seperti ini Ya Maksudnya Yang masih ada kan Yang sedang berjalan Itu gimana Apakah sukses Apakah kita bisa Bersaing Jawabannya Kalau tadi Sudah didesain Bahwa pendidikan kita Adalah memproduksi Buruh Maka jawabannya Ya Tapi Nanti Kita hanya Menjadi bagian Dari Bentukkan Zaman Jadi Artinya Nanti Saya Ya kan Sekarang orang Mungkin Kita Yang Handal Kita Menjain Industri Masuk Ngelamar Kerja Mungkin Itu juga Yang sudah Dibrainboxkan Ke anak-anak kita Ke mahasiswa Nanti Kalau kamu Kerja Nanti Sampai Di bagian Dari akreditasi Saya lagi Menghadapi akreditasi Ini Teman-teman Jadi Salah satu Poin akreditasi Adalah Serapan Kedalam Dunia Kerja Berapa Sesuai Berapa Orang Sesuai Dengan Bidangnya Itu Menjadi Poin Penting Indikator Penting Dalam Akreditasi Institusi Benar Enggak Teman-teman Yang Dosen Di sini Yang Ngerjain Lama Mbak Akreditasi Mandiri Jadi Kalau Misalnya Kemudian Yang Tidak Sesuai Bidangnya Itu Sedih Bajak Itu Ternyata Keluar-keluar Jadi Wirausahawan Jadi Padahal Di sini Akuntansi Berarti Sesuai Bidang Itu Berarti Kamu Tidak Bisa Menghasilkan Perlusan Yang Kompeten Sesuai Dengan Bidangmu Misalnya Akuntansi Itu Menjadi Poin Jadi Kalau Kemudian Mas Nanya Iya Kata Bu Ainen Salah Satu Bidang Yang Kita Dinilai Berapa Persen Yang Terserap Dan Yang Bagus Adalah Kalau Terserap Di Level Internasional Bener Nggak Saya Mulai Hafal Akreditasi Akreditasi Betul Bidang Ilmunya Terus Nilai Yang Lebih Besar Kalau Dia Bisa Diserap Di Dunia Kerja Internasional Jadi Kita Kayak Didesain Gimana Caranya Supaya Mahasiswa Kita Itu Bisa Dipekerjakan Dan Itu Kita Harus Bahagia Kalau Perguruan Tinggi Kalau Mahasiswa Jadi Buruhnya Perusahaan Internasional Sampai Itu Poinnya Tinggi Kalau Akreditasi Jadi Lama-lama Kalau Sadar Kalau Sadar Kalau Akreditasinya Unggul Bagus Berarti Perguruan Tinggi Yang Berhasil Antek Antek Perusahaan Internasional Ini Direkam Bisa Kayak Gitu Kalau Sadar Tapi Artinya Apa Sesudah Poin-poin Akreditasi Itu Bagian Yang Akhirnya Melemahkan Kita Menjadi Seorang Pendidik Yang Mampu Karena Pendidikan Itu Nanti Harus Sesuai Dengan Standar-standar Dunia Kerja Jadi Kalau Mas Khawatir Nanti Kita Bisa Bersaing Bersaing Dalam Konteks Mas Dio Apa Kalau Dapat Kerja Bisa Karena Memang Tujunya Dapat Kerja Tapi Kalau Dalam Konteks Apakah Kita Menjadi Bangsa Yang Mampu Menudukan Bangsa Kita Lebih Bermartabat Jawabannya Enggak Jadi Pertanyaannya Mas Soalnya Bersaing 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 Iya Daya Saing Tapi Apakah Anda Mau bersaing Dengan Standar Barat Ataukah Anda Pengen Lebih Merdeka Dan Mengatakan Ngapain Aku Bersaing Dengan Standarmu Paham Ngapain Aku Bersaing Dengan Sandarmu Aku Bikin Sendar Sendiri Yang Kenapa Saya Harus Nurut Sama Sendar Kamu Saya Kalau Bersaing Berarti Kan Kayak Lomba Gitu Mas Dio Kalau Lomba Itu Berarti Ada Aturannya Nah Ini Aturan Lombanya Yang Bikin Mereka Terus Mas Tanya Aku Bisa Bersaing Tapi Bersaing Pake Aturan Mereka Kenapa Kalau Kita Tidak Punya Sebuah Harga Diri Untuk Saya Tidak Mau Pake Cara Begitu Saya Tidak Mau Jadi Subordinat Saya Akan Menetapkan Standar Saya Sendiri Saya Akan Menetapkan Tujuan Pendidikan Saya Sendiri Saya Akan Menetapkan Standar Kesuksesan Perguruan Tinggi Saya Sendiri Pertanyaannya Berani Pak Enggak Makan Begitu Mas Jadi Kalau Menurut Saya Pertanyaannya Yang Nanti Kalau Dari Saya Iya Tapi Berarti Mas Ikut Lomba Yang Mereka Atur Kalau Saya Tidak Mau Kenapa Harus Ikut Saya Mereka Kita Bikin Standar Sendiri Kita Bikin Aturan Sendiri Mereka Ikut Aturan Kita Silahkan Kamu Berdaya Saing Di Aturanku Berarti Aku Yang Atur Lomba Betul Sekali Yang Baru Ngurus Lama Mbak Itu Mas Dio Mungkin Itu Menjadi Sebuah Refleksi Kita Karena Tadi Kita Sering Tidak Sadar Mungkin Waktu ini Kita Mencoba Untuk Merefleksikan Ini Ada Beberapa Kita Bisa Pindah Ke Ini Ada Yang Ingin Disampaikan Secara Lisan Mungkin Kak Ida Cukup Terima Terima Akhirnya Berbunyi Mas Dio Terima Kasih Mas Dio Cukup Menjadarkan Kita Jadi Mahasiswa Agar Menciptakan Sandar Kita Sendiri Bukannya Mengikuti Standar Dari Globalisasi Yang Ada Amin Amin Ternyata Mahasiswa Silahkan Siapa Ini Kak Aida Terima kasih Sharingnya Mas Dio Tadi Yang Rise Hand Ada Dua Orang Tadi Mbak Deni 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 Gimana Mbak Deni Siapa dulu Dirimu Moderator Yang Mas Sukmin Mas Sukmin Soalnya Sabar Mbak Deni Terima kasih Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Nama saya Sukmin Saya asli NTB Kebetulan Juga aktif Di Tempatnya Serikat Mahasiswa Indonesia Dapat info Dari teman Tadi Di Malang Menarik Sebenarnya Tadi Untuk Pengkajiannya Saya lebih Respek Soal Kalau Misalkan Yang Diusung Di Merdeka Belajar Dalam Konsep Konteks Zaman Dulu Kan Lewat Serikat Islam Semarang Maupun SGB Hos Itu Kan Dalam Konsep Melawan Merdeka Belajar Dalam Konteks Melawan Penjajah Kan Begitu Polenialisme Dan Diusung Ideologinya Adalah Islam Merdeka Belajar Dalam Konteks Yang Diusung Sekarang Semangatnya Adalah Tadi Liberalisasi Liberalisme Artinya Ada Dua Ketendurungan Konteks Yang Berbeda Karena Basisnya Yang kita Pahami Undang-Undang Sistem Pendidikan Indonesia Dari Undang-Undang Sistik 2003 Sampai Perubahan Kurikulum Perubahan Undang-Undang Perguruan Tinggi Sampai Pada Peta Jalan Pendidikan Indonesia Sampai K3 2035 Semangatnya Hampir Sama Kompetensi Dan Basisnya Adalah Semangat Kebebasan Individu Nah Dalam Konteks Ketik Ketik Hampir Sama Juga Pertanyaan Saya Tadi Cuman Apa Hal Yang Bisa Dapat Secara Kualitatif Dari Gerak Kemajuan Konsep Pendidikan Indonesia Lewat Perubahan Konsep Awalnya K13 Kalau Enggak Salah Kurikulum 13 15 Nah Yang Awalnya Juga Itu Adalah Misalnya KTSP Begitu Tapi Lewat Konsep Ini Apa Yang Bisa Dikualitatifkan Nah Dalam Melihat Kemajuan Gagasan Pendidikan Indonesia Dan Yang Kedua Apa Sebenarnya Yang Mau Dilawan Ketika Memang Yang Diusung Adalah Konteks Merdeka Belajar Tadi Kalau Misalnya Kita Punya Upaya Untuk Mengembalikan Gagasan Gagasan Kemerdekaan Belajar Nah Itu Pada Era-era Kekinian Baik Itu Dalam Penataan Kurikulum Misalkan Penataan Arah Apa Apa Tujuan Bahkan Metodologi Dan lain Sebagainya Mungkin Bisa Dirijitkan Sampai Pada Pembentukan Kualitas Saya Lebih Sepakat Sebenarnya Pendidikan Itu Masih Berbasis Karakteristik Begitu Memang Secara Umum Pendidikan Indonesia Dalam Kocat Dan Ada Satu Rumusan Alternatif Pendidikan Yang Memang Bisa Dihutung Hampir Pelajari Di Pergerakan Gerat Yang Memang Presentasi Pendidikan Poin Pentingnya Saya Soal Perbandingan Itu Apa Yang Mau Diusung Ketika Meng Konsep Ini Adalah Releven Dan Kita Kerjakan Begitu Walaupun Secara Konsep Dan Nggak Mampu Dijalankan Oleh Kementerian Pendidikan Terima kasih Bu Moderator Masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ini Orang PSI Berarti ya Orang Serekat Islam Terima kasih ya Sudah Membagi Kegelisahannya Juga Jadi Kalau memang Tadi saya sampaikan Merdeka Belajar Itu Konsep sekarang Ya gitu Memang Liberal sekali Dan Saya Langsung 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 Apa ya Langsung Langsung Paham Saat Kemudian Masuk pada Saat Bersamaan Ada Factory Teaching University Factory Teaching University Paradigm Jadi Memang Kita harus Punya Jalinan Kuat Dengan Dunia Industri Yang Kemudian Di Ekstensi Lagi Sama MBKM Itu Dengan Apa Dengan Kita Kalau Mau Konversi Itu Kita Boleh Magang Di Dunia Industri Jadi Artinya Setujuan Berdeka Semakin Lama Semakin Semakin Yang Pragmatis Nah Ini Yang Kemudian Kita Akan Coba Gitu Ya Kalau Sekarang Ditanya Ini Gagasan Agus Ini Abstrak Ini Realisasi Kalau Kita Berarti Kita Perlu Duduk Perlu Duduk Untuk Kemudian Merumuskan Ulang Merumuskan Ulang Hal-hal Seperti Bagaimana Pendidikan Ini Sudah David Sudah Melenceng Dari Tujuannya Tujuannya Adalah Apa Tujuannya Adalah Jualan Ya Uduit Mohon maaf Untuk mengatakan Tujuan pendidikan Nasional Artinya Itu sesuatu Yang Untuk Mengadapkan Enggak Jualan Makanya Dulu Kalau Kita bicara Tentang Diterima Di kampus Negeri Bahagianya Luar Biasa Bahagianya Luar Biasa Kenapa Karena SBU Kecil Tapi Sekarang Bisa Kita Lihat Karena Sudah menjadi BLU Apalagi Sudah menjadi Badan hukum Perguruan tinggi Yang kemudian Boleh mencari Uangnya sendiri Kita bisa Lihat bahwa Perguruan tinggi Negeri Itu bisa Jadi Lebih mahal Dari perguruan tinggi swasta Itu saja Sudah menjadi Indikasi Adanya terjadi Industrialisasi Dalam konteks Kebijakan pendidikan Sendiri Jadi Kalau kita Mengatakan Pendidikan adalah Hak Kalau kita Mau guyen Pendidikan adalah Hak Kalau hak Kok bayar Nanti Haknya Cuma sampai Ini Dasar saja Sampai SMA SMP Yaudah Selesai 10 tahun Itu saja Atau pendidikan Dasar 10 tahun Yang lain Tetap harus Bayar Soalnya yang lain Tidak dasar Jadi Ini juga Kita bisa Lihat Bagaimana Cerminan-cerminan Kebijakan Itu Merefleksikan Pandangan Dominan Terhadap Pengambil Pengambil Keputusan Untuk Merumuskan Arah Dan tujuan Pendidikan Nasional Kita Terus Tadi Apa yang bisa Kita lakukan Kalau kami Di Penelai Kita sudah punya Gagasan Konkret Tapi Saya tidak akan Menjelaskan Secara Detil Di sini Yang jelas Kalau teman-teman Ngikuti Bagaimana penilai Itu bergerak Kita bikin Yang namanya Masjid kampus Dan pusat Pembelajaran gratis Sekarang Di NTB Masukkan Di NTB Harusnya Ketemu Saya Mau ke NTB Di sini Mau melihat Lokasi Sampai Mana Progresnya Jadi Waktu kita Bikin Istilah Masjid kampus Orang-orang Sudah heboh Sudah heboh Ini Mau bikin Kampus Ini Kita Sedang Membalikan Sebuah Membalikan Sebuah Mindset Kampus Biasanya Kampusnya Dibikin Masjid Terbelakangan Kita Bikin Masjid Kampus Dan Pusat Pembelajaran Gratis Kalau teman-teman Lihat di Website Kita Jadi Kenapa Harus Masjid Kampus Karena Masjid Itu Fungsinya Basis Penanaman Nilai Yang Biasanya Masjid Buat Sholat Tapi Kalau kita Belajar Belajar Dari Sejarah Jadi Kalau Belajar Dari Sejarah Berarti Nanti Kita Bisa Lihat Bagaimana Rasul Itu Memperlakukan Masjid Masjid Itu Tempat Dimana Beliau Melakukan Pendidikan Bagaimana Beliau Melakukan Rapat-rapat Politik Bagaimana Masjid Itu Adalah Sebagai Representasi Sebuah Keberadaan Sebuah Peradaban Buktinya Waktu Beliau Hijrah Ke Madinah Bukan Pasar Duluan Yang Dibangun Tapi Masjid Malah Dua Masjid Yang Dibangun Oleh Rasul Saat Hijrah Ini Yang Kemudian Kalau Ditanya Praksis Mas 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 Su Kim Silahkan Lihat Urup.org ID Tentang Apa Yang Kita Lakukan Dalam Konteks Cuma Memang Kalau Dalam Konteks Apa Yang Kita Benar Benar Lakukan Kita Sudah Menggagas Yang Namanya Under Reach Penileh Kalau Mas Suki Menter Tarik Nanti Kita Buka Ini Under Reach Penileh Bagaimana Pendidikan Yang Kita Mencoba Praksiskan Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Cokro Menjadi Pendidikan Yang Punya Bentuk Yang Lebih Konkret Jadi Kurikulum Apa Kita Bagaimana Caranya Menolak Industrialisasi Yang Paling Gampang Gimana Cara Menolak Industrialisasi Yang Lagi Ramai Jual Beli Ijasa Ijasa Bagian Dari Industrialisasi Pendidikan Itu Gimana Sebenarnya Kalau Kita Ditanya Kita Punya Jawabannya Tapi Yang Jelas Poin Penting Yang Hari Ini Saya Sampaikan Itu Basis Basis Yang Kemudian Kita Pakai Untuk Membuat Konsep Pendidikan Tidak Apa Kita Mulai Artinya Selama Kita Akan Tadi Selama Kita Akan Bersaing Di Tempat Yang Sudah Didesain Kita Tidak Akan Bisa Jadi Menang Karena Aturannya Sudah Mereka Yang Buat Tapi Kita Mencoba Seperti Rasul Yang Lakukan Hijrah Memulai Dari Awal Yang Kemudian Nanti Akan Membesar Bukan Karena Saya Bukan Karena Kita Kita Semua Bekerja Di Sana Memwujudkan Sesuatu Yang Akhirnya Meleburkan Diri Kita Menjadi Umat Sudah Insya Allah Itu akan Menjadi Sesuatu Yang Akan Nyata Jadi Kalau Ditanya Insya Allah Mas Kita Sudah Program Jadi Silahkan Jalan Jalan Ke Laman Aktivis Penele Or ID Atau Jalan Jalan Ke Uruf Or ID Kita Punya Uruf Itu Awalnya Universitas Rumah Penele Tapi Akhirnya Kita Mencoba Kalau kita Belang Universitas Nanti Orang Mikirnya Berarti Pendidikan Kita Ganti Aja Kita Lebih Radikal Lagi Masjid Kampus Kira-kira Begitu Semoga Enggak Puas Supaya Jadi Pengen Lebih Tau Gitu Itu Mungkin Kak Aida Terima kasih Bu Kapan-kapan Ketemulah Kalau kita Ke Sumbawa Kita sering Ke Sumbawa Ke NTB Ke Lombok Mas Gali Ya Sekarang Gimana Ada Mas Gali Ada Mbak Denny Gimana Mbak Aida Ke Mas Gali Aja Dipersilahkan Mas Gali Ya Silahkan Mas Gali Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon Saab Buat Gurun Gak Disahapan Kementer Karena Tidak Memungkinkan Tempatnya Gak Bapak Mas Saya sudah Tahu Wajahmu Sebelumnya Terima kasih banyak Bu Hari Sudah dapat Banyak pencerahan Terus Ini Yang ingin Saya tertanyakan Ada beberapa Langsung saja Mungkin Yang pertama Bagaimana Sikap Seorang Pengajar Untuk Menyikapi Kurikulum Merdekai Yang pertama Yang pertama Di 2024 Kalau tidak Salah Targetnya Kurikulum Merdeka Ini kan Sudah dipakai Di semua Lembaga Pendidikan Intansi pendidikan Bagaimana Cara menikapinya Sebagai seorang Pengajar Yang kedua Yang kedua Di SMK Ini lebih ekstrim lagi Di SMK Sekarang ini Sependek Taukan saya Itu Ada Namanya Sinkronisasi Kurikulum Dengan Industri Jadi Apa yang Diajarkan Di sekolah Itu Disamakan Apa yang Ingin Dicapai Di industri Seperti itu Itu bagaimana Tanggapan Ibu Tentang itu Tapi Gini juga Bagaimana Setelah Sebagai seorang Pengajar juga Bagaimana Kalau Niat kita Bukan Mengajarkan Anak Untuk Apa ya Diarahkan Ke industri Tapi Bagaimana Sistem Di industri Itu Bekerja Jadi Maksudnya Biar Dia punya Pengalaman Bagaimana Sistem Di industri Seperti itu Niat kita Seperti itu Yang ketiga Bagaimana Ada Kalau ada Sebuah Kata-kata Seperti itu Berlaku Pelajar Saat ini Itu adalah Terminan Dari Gurunya Terima kasih Ibu Ini Kayaknya Yang ngomong Ini adalah Kegauluan Guru Atau Calon Guru Tapi Setahu Saya Mas Gali Ini Memang Pendidikan Sarjananya Pertanyaan Pertanyaan Sebagai Seorang Pendidik Memang Aranya Seperti itu Jadi Pertanyaan Yang pertama Gimana Sikapnya Pendidik Terkait Dengan Mereka Belajar Jawaban Saya Begini Kalau Kalau Kita Berada Di Sebuah Institusi Saya Di Politeknik 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 Negeri Malang Teman-teman Disini Ada Bu Ainun Yang Memang Benar Di Ustaz Mamadiah Makassar Ada Pak Aji Dari Brawijaya Teman-teman Yang lain Yang saya Paham Dosen Dan Mungkin Tadi Yang termasuk SMK Kita Dihadapkan Pada Sebuah Situasi Dimana Kita Adalah Tanda Kutip Pegawai Kita Kan Pegawai Akhirnya Apalagi Nanti Ada Pegawai Yang Dikontra Untuk Bekerja Sebagai Pendidik Bukan Pendidik Kita Pegawai Yang Dikontra Itu Punya Sikapnya Gimana Kalau Saya Sebagai Pendidik Maka Saya Akan Selalu Mengarahkan Anak-anak Saya Untuk Selalu Berpikir Kritis Untuk Selalu Menyadarkan Kamu Hidup Di Indonesia Untuk Apa Itu Saya Sebagai Pendidik Jadi Saya Melihat Bahwa Sebagai Pendidik Apa Yang Saya Omongkan Itu Tidak Ada Bedanya Jadi Kalau Misalnya Saya Di Kelas Pun Terlepas Dari Apakah Mereka Adalah Fokasi Atau Bukan Saya Selalu Mengatakan Tentang Kamu Jangan Mikir Tentang Dirimu Sendiri Kamu Jangan Berorientasi Pada Kekayaan Ingat Tujuan Hidupmu Apa Apalagi Di Mata Kuliah Saya Akutansi Yang Sangat Erat Hubungi Dengan Laba Saya Kadang-kadang Sering Kasih Berbagai Macam Roleplay Lalu Mereka Kalau Mengambil Keputusan Saya Sindir Kamu Tidak Punya Hati Manusia Macam Apa Jadi Artinya Itu Jiwa Saya Sebagai Pendidik Yang Tidak Mungkin Karena Vokasi Saya Ambil Yang Ekstrim Sekalian SMK Vokasi Sebagai Dunia Kerja Maka Yang Saya Juga Punya Tanggung Jawab Untuk Memastikan Bahwa Mereka Mampu Ini Yang Kemudian Saya Tulis Dalam Beberapa Artikel Saya Sudah Nerebitkan Tiga Artikel Terkait Pendidikan Vokasi Yang Saya Kritis Juga Padahal Pendidikan Vokasi Itu Kalau Mereka Terampil Kata Kunci Terampil Terampil Artinya Bisa Sesuai Teknis Itu Bisa Tetapi Harusnya Tidak Hanya Terkait Dengan Mereka Bisa Tapi Mindset Mereka Dibenerin Mindset Nya Adalah Apa Kalau Kamu Bisa Kenapa Kamu Harus Jadi Buruh Kalau Kamu Bisa Berarti Kenapa Kamu Harus Ikut Orang Kenapa Kamu Tidak Menciptakan Sendiri Kenapa Kamu Tidak Menciptakan Sesuatu Yang Lebih Bisa Sesuai Dengan Adat Budayamu Dan Itu Akan Lebih Mudah Digunakan Dilakukan Oleh Mahasiswa Fokasi Daripada Akademik Karena Akademik Lebih Cenderung Pada Pemikiran Fokasi Itu Tadi Kejuruan SMK Sebetulnya Punya Lahan Luar Biasa Untuk Bisa Masuk Kesitu Bagaimana Kemampuan Untuk Bisa Terampil Itu Akan Menjadi Senjata Luar Biasa Tanah Kutip Untuk Membuat Atau Mengkreasi Sesuatu Cuma Yang jadi Masalah Kalau Di Fokasi Itu Itu Bukan Kreasinya Yang Diutamakan Tetapi Kemampuannya Kemampuan Bisa Ini Bisa Ini Bisa Ini Sesuai Dengan Standar Tapi Lejitan Lejitan Kreativitas Itu Ruangnya Ada Tapi Sedikit Kalau Saya Sebagai Pendidik Saya Masukkan Lewat Situ Bagaimana Kamu Bisa Melakukan Sesuatu Yang Bisa Membuatmu Berkreasi Lebih Menjadi Seorang Manusia Jadi Saya Masukkan Dari Situ Karena Secara Institusi Saya Tidak Bisa Untuk Melakukan Perubahan Kenapa Apalah Saya Seorang Dosen Tetapi Sebagai Seorang Manusia Saya Punya Keyakinan Bahwa Seperti Pendidikan Saya Seorang Manusia Saya Punya Kewajiban Luar Biasa Untuk Terus Melakukan Penyadaran Penyadaran Ini Nah Gitu Kalau Saya Mas Merdeka Belajar Saya Kembalikan Ke Kitanya Yang Asli Walaupun Secara Institusi Itu Tidak Dilakukan Tapi Saya Merasa Itu Kewajiban Saya Kalau Kita Tidak Mau Arti Kalau Kita Tidak Bisa Melakukan Di Institusi Kita Maka Apa Yang Kita Lakukan Ya Kayak Tadi Ini Kenapa Kita Bikin Penilaian Bagian Dari Kegalauan Kita Karena Semua Institusi Yang Ada Sudah Sudah Terkooptasi Dengan Standarisasi Standarisasi Yang Menjadi Sangat Rigid Dan Kita Kehilangan Kebebasan Untuk Menentukan Jati Diri Kita Sediri Makanya Ikut Penilaian Supaya Kita Punya Ruang Di Situ Kita Punya Ruang Lebih Kita Bisa Mengkreasi Sendiri Konsekuensinya Apa Kalau Mengkreasi Sendiri Kamu Akan Jadi Asing Tapi Tidak Masalah Kita Menjadi Asing Di Awal Nanti Asing Di Akhir Itulah Berarti Indikator Kita Adalah Islam Karena Islam Mulai Dengan Asing Akan Berakhir Jadi Asing Tapi Kita Selama Katakan Inilah Kita Kita Akan Bisa Karena Kita Rasul Juga Melakukan Hal Yang Sama Saat Kemudian Ini Bagaimana Beliau Menjadi Taulah Dan Bagi Kita Bagaimana Beliau Mengadapkan Madinah Yang Akhirnya Menjadi Kota Yang Lebih Dingin Lebih Humanis Karena Tidak Terbelenggu Oleh Transaksi Atau Iklim Transaksional Karena Perdagang Kalau kota Mekah Jadi Kita Bisa Melakukan Perubahan Dengan Mencontoh Seperti itu Pertanyaan Nomor Satu Pertanyaan Nomor Dua Niat Kalau Niat Kalau MBKM Tapi Niatnya Untuk Industri Ya Kayak tadi Akhirnya Balik ke Niat Kalau Kita Masih Belada Dalam Satu Institusi Kita Akan Bermain Dengan Gimen Mereka Kita Dalam Kita Dalam Satu Pertarungan Yang Papan Satunya Udah Diletakkan Kita Akan Bermain Dengan cara mereka. Jadi selama kita berada di situ, mau gak mau kita berada di sebuah konsep yang sama, yaitu apa? Konsep menjadikan mereka buruh. Mau cuma untuk mengenalkan dia. Iya, tapi ujungnya kalau kamu kenalan, nanti kamu ujungnya akan lari ke sini. Sebetulnya Merdeka Belajar itu menarik. Ada yang belum terjamah. Ada rentang di situ. Yang tapi itu tidak terlalu diminati. Karena mungkin sulit. Misalnya ada sebetulnya Merdeka Belajar. Merdeka itu yang konsen pada pengabdian. Ada loh itu. Ada konsen pada riset. Tetapi tadi masalahnya ada kebingungan loh. Kalau saya pengabdian nanti konversi SKS-nya gimana? Gak jadi lagi. Yang paling gampang ya magang, dunia industri. Dan ini yang akhirnya sebetulnya karena memang walaupun ada, ya tadi ya, euforia. Jadi bolehlah pengabdian, pendidikan, pengajaran, magang itu ya. Boleh itu. Magang itu di industri boleh. Tapi boleh juga pengabdian. Tapi nanti masalah konversi SKS yang membingungkan. Akhirnya orang mundur. Jadi artinya itu kayak ada euforia bebas tapi gak bisa dipakai. Jadi mungkin kalau kita bisa, makanya penelai riset istitut itu kan berkali-kali mencoba gitu ya. Masuk ke dalam konsep MBKM. Kita mendaftarkan diri. Ayo ada ini penelai riset istitut yang siap untuk membingung sisa, untuk mengabdi. Untuk meneliti. Tetapi gak diterima. Kita udah mendaftar gitu ya. Kenapa? Ya karena bukan industri lah. Kan sama juga bohong ya. Jadi artinya kita bisa merasakan gitu ya. Bermain dengan papan jatur yang itu ternyata ya kita akan terpinggirkan gitu ya. Jadi ya padahalnya akan bikin penelai riset istitut akan bikin sendiri sekolah-sekolah relawan riset yang nanti pada akhirnya gak akan diakomodasi. ya gak apa-apa. Jadi memang niatnya ya boleh niat lah mas. Tetapi ya tadi kalau mau di papan jatur yang beda ya bikin sendiri. Kayak dilaporkan oleh penelai. Terus yang ketiga tadi apa ya? Sampai kak. Sampai kak. Saya lupa. Banyak pertanyaan. Ingatkan saya. Bagaimana berlaku pelajar saat ini itu merupakan yang mencerminkan. Kalau memang bobrok berarti kan pendidiknya berarti perlu diperbaiki lagi. Ya iya mas. Ya bener udah. Udah dijawab itu. Ya udah dijawab gitu ya. Sekarang kalau teman-teman bisa. Ya udah gini deh saya tanya mahasiswa deh. Saya tanya mahasiswa yang disini mungkin sebagian besar gitu ya. Mungkin bisa ngacung ya mahasiswa disini. Saya kini ada banyak mahasiswa disini. Silahkan ngacung ya yang merasa bahwa dalam apa 50 persen ya yang paling ekstrim 50 persen dari dosen-dosenmu yang ada di kelas itu mengajak kamu berpikir tentang bangsa Indonesia ini secara serius. 50 persen ada nggak ngacung yang ada 50 persen. Jadi kalau dosenmu ada 20 gitu 10 setidaknya tuh. Ayo kita mikir bangsa. Ayo kita persiap-persiap. Ada yang 5 persen? Nah nggak ada ya. Ya udah saya kurangin angkanya. 30 persen. Kalau di 10 berarti ada 3 yang ngajak. Ngacung silahkan. Nah nggak ada. Ya udah masih agali terjawab ya. Ya memang. Gitu. Jadi mungkin kalau ada yang kritis aja ya atau dipanggil ya ke ruang pimpinan ya. Kamu jangan ngajari mahasiswa kritis-kritis dong. Nanti kita susah nanti. Nggak bisa akreditasi. Gitu ya Mas Gari ya. Semoga semakin galau dan semakin berjuang dengan penilai ya. Terima kasih banyak Bu. Baik. Terus untuk next kita Mbak Deni ya. Ayo Mbak Deni. Dari tadi sudah menampakkan wajah. Pengen banget. Boleh ya Mbak Ide ya. Kasian nanti nangis. Mbak Deni. Oke. Terima kasih Bu Hari. Saya pengen sharing aja sih Bu soal program yang ada di kampus Merdeka. Kali ini ya. Karena sebagai program MBKM. Seperti itu Bu. Dan kemarin itu semester lalu saya ikut magangnya. Terus semester ini saya ikut pertukaran mahasiswanya. Seperti itu Bu. Nah. Hal menariknya itu Bu. Ternyata program yang ada di Amin. Hal menariknya yang ada di MBKM itu Bu. untuk program-programnya Ibu sebutkan tadi yang sudah di-mention tadi yang kedua. Kayak contohnya yang kegiatan dari kemensosnya. Seperti itu yang pengabdian kemasyarakatnya. Terus program kampus mengajarnya. Dan program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Sebetulnya program ini api Bu. Dalam artian itu untuk yang pertukaran yang saya jalani sekarang ada di setiap weekendnya itu ada program yang namanya Modul Nusantara. Seperti itu Bu. Dan waktu saya awal daftar itu saya pikirnya Modul Nusantara ini pengenalan budaya. Terus belajar. Sebentar Bu ya. Di setiap weekendnya itu ada program yang namanya Modul Nusantara. Waktu awal saya daftar saya pikir itu akan ada pengenalan tentang kebudayaannya yang ada di sana. Dan sempat saya usung dengan ide ini sempat saya usung dengan teman-teman waktu di sana si Lombok. Seperti itu. Tentang yang routing kebudayaan Nusantara. Seperti itu. Saya pikir gambaran saya seperti itu. Tapi nyatanya untuk realisasinya kebudayaan Nusantara cuma sebagai yaudah berkunjung saja. Kayak gitu. Gak ada hal-hal yang kita kulik lebih dalam. Seperti itu Bu. Padahal untuk ketika promosi dan lain sebagainya itu sangat sangat baik sekali. Tapi untuk implementasinya ternyata nol. Gak ada hal-hal yang bisa kita tanam di sana. Maksudnya kita hanya mengetahui kita hanya mengetahui aja tapi gak ada yang kita kulik lebih dalam dari sana. Dan waktu yang kita habiskan kan cuma hari Sabtu dan Minggu. Seperti itu Bu. Jadi saya merasa kurang gitu di situ. Apa arti dari pertukaran yang belajar tentang lintas budaya ini? Seperti itu. Terus untuk program yang lainnya memang mengarahnya ke perindustrian ya Bu. Gimana caranya kita supaya dididik untuk jadi karyawan yang ada di sana. Ngikutin ngikutin perkembangan perkembangan zaman. Bukan mempunyai jiwa kerus diri. Cara kita bisa bernasakan tuh. Terus lanjut lagi soal program yang kampus mengajar itu dari teman-teman saya juga ternyata cuma sebatas apa ya cuma Mas Gali juga alumni dari kampus mengajar ya mungkin bisa sharing kampus mengajar itu itu ya kurang tahu lebih dalamnya Cuma dengar-dengar dari cerita cerita-cerita dari teman-teman saya yang ikut kampus mengajar kita mengajar di salah satu sekolah dan sekolah kita membantu para guru untuk improve di sana mengenai cara pengajaran dan lain sebagainya menurut saya itu hal bagus untuk kita untuk kami masuk sedikit mengubah pola pikir dari para guru yang ada di sana untuk mengajarkan anak-anaknya terus yang berikutnya itu untuk program yang dari Kemen Sos ini ada cerita lucu dari dari teman saya yang ikut program program ini dia itu dibayar satu hari kami dapat uang 300 mohon maaf kalau ada yang ikut mungkin bisa ikut berdiskusi seperti itu ya jadi dalam satu hari mereka itu dapat uang saku kalau nggak salah 400 ribu 400 ribu dan itu programnya sekitar 40 hari kalau nggak salah dan satu hari itu mereka dapat 400 ribu terus mereka mengejarkan proyek sosial nah saya dapat sharing ini ketika magang kemarin ada salah satu alumni dari program tersebut bilang terus proyek sosial apa yang kamu kerjakan mereka cuma survei data-data dari penduduk dan cuma ngasih MCK doang di salah satu desa yang ada di sana terus keberlanjutannya gimana yaudah habis setelah proyek itu yaudah selesai-selesai aja hal-hal hal-hal yang seharusnya bisa di apa ya programnya baik seperti itu ya cuma sistemnya saja menurut saya itu yang buruk untuk keberlanjutannya dan lain sebagainya seperti itu sih Ibu terus hal yang ingin saya tanyakan Ibu mengenai pendidikan merdeka ini merdeka dengan inisiasinya Pak Aus Cokro yang melalui on the wrist dan lain sebagainya kami dari para volunteer pendidikan luar sekolah yang bukan negeri karena kita ingin mendirikan catur kita sendiri seperti itu Bu kita itu kesulitan di apa ya Bu ya kita itu kesulitan untuk merangkul warga-warga yang ada di sana merangkul apa ya ibaratnya kami itu sulit untuk bisa menerapkan ngajak gitu ya sulit sekali untuk untuk ngajak anak-anak yang ada di pedesaan seperti itu Bu apalagi mindset orang tuanya yang emang anak itu harus kerja kayak gitu kan anak itu harus kerja harus ngasilin duit kayak gitu ngapain ikut les-les segala ngapain ikut ini-ini segala padahal dalam niat kita niat-niat kami para volunteer itu ingin menghadirkan pendidikan kontekstual yang emang anak-anak tersebut itu gak pernah tahu di sekolah gak pernah diajarkan di sekolah seperti itu Bu nah saran untuk kami para volunteer untuk bisa tetap mempertahankan konsistensinya dan juga mempertahankan niatnya dan bagaimana cara kita untuk merangkul warga-warga di sana supaya juga turut hadir di sana seperti itu oke baik terima kasih Bu terima kasih Bu luar biasa ini sudah belum juga melakukan aksi gitu ya tapi tadi menarik ya tentang sharing-sharing itu saya ngitung ya 40 hari 400 ribu per hari berarti 16 juta dong dalam satu bulan lebih satu bulan bulan itu cuma jadi begitu ya jadi ya kita mungkin ya kita tuh negeri ini ya negeri SPJ ya mungkin ya kalau saya salah mohon maafkan jadi setelahnya kalau kita udah pakai uang negara itu yang penting SPJ itu hitam di atas putih itu sesuai dengan anggaran gitu ya jadi gak terlalu pentingnya luarannya apa ya sekarang sudah mulai sih luaran-luaran itu apa yang diharapkan tapi ya tanda kutip luaran itu bisa dikreasi dan yang paling minta melakukan kreasi itu ya sayangnya orang-orang pendidikan gitu ya dan itu yang sangat disedih sangat menjadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan menarik tadi tentang apa namanya hasil dari pengalaman menjadi bagian dari program Merdeka Belajar kampus Merdeka saya gak tahu nanti kalau dalam konteks efektivitasan itu efektifnya berapa persen itu akan menarik kalau misalnya kita bikin survei bagi teman-teman menjalani itu bisa bikin survei kecil yang khusus hanya untuk MBKM apakah memang mahasiswa merasa mendapatkan sesuatu dari MBKM itu terus tadi pertanyaannya adalah terkini dengan bagaimana mengajak orang-orang ini yang saya juga belajar banyak dari interaksi saya dengan masyarakat kadang-kadang kita itu soalnya gini Mbak Denny yang mau gak mau kita itu adalah produk dari sebuah pendidikan yang sudah terpisah jadi maunya kita menyatukan tapi kita itu sudah jadi produk dari pendidikan yang sudah tanda kutip terlanjur kita dari universitas yang memang dari awal sudah sekuler yang dari awal sudah mengutamakan kompetensi yang dari awal sudah mengutamakan teori-teori barat untuk di aplikasikan sehingga akhirnya kadang-kadang itu kebawa yang kita kadang-kadang gak sadar saya gak tahu seberapa apa upaya-upaya apa yang dilakukan untuk ngajak misalnya pendidik tapi kayak gini contohnya begini kemarin waktu saya Mbak Frida Pak Aji pergi ke Sumbawa untuk monitoring evaluasi progres masjid kampus kita sampai mana kita di sana di Sumbawa dua minggu dan dalam konteks kita akhirnya di sana akhirnya kita pergi ke keladang dan yang menarik itu adik-adik sepupunya adik bukan sepupu ponakan ya ponakannya Mas Hendra Jaya masih kecil masih mulai sekolah berangkat sekolah jam sembilan terus balik lagi setengah sepuluh terus kita nanya kamu kok sudah pulang sekolah iya soalnya pada panen jadi waktu itu masih panen raya jadi gurunya juga panen jadi tidak mengajar adik anak-anaknya kemana jadi kamu kemana sekarang saya mau ke ladang ladang itu tempat mereka bertani terus kita mikir ini pendidikan yang konteksual itu bagaimana tadi Mbak Dedy menyimpulkan pendidikan konteksual kalau konteksual berarti ya kita tidak harusnya tidak membawa apa ya tanda kutip ajaran-ajaran yang kita anggap benar untuk melakukan proses pendidikan itu ke anak-anak saya mikir gitu ya kenapa kalau gitu sekolahnya nggak pindah aja ke ladang gitu ya jadi misalnya kita selalu mengatakan sekolah adalah sebuah bangunan kan gitu ya sekolah adalah sebuah bangunan di situ itu nanti ya kayak tadi akhirnya jadi pabrik ya ini nanti ada kamar-mari perempuan laki-laki kayak pabrik ya kemudian nanti ada mata pelajaran jam ini sampai jam ini ngapain matematika jam ini sampai ini Bahasa Indonesia itu kan sebenarnya sangat sangat ini ya sangat terstruktur nah kalau kita kemudian kita berbicara tentang manusia-manusia ladang gitu ya yang membutuhkan pendidikan nah pendidikan yang mereka butuhkan apa konteksnya apa nah ini juga sama waktu masih di Sumbawa kita punya program namanya membaca jadi kita misalnya ini ya mengajar bukan mengajar mengajak ya mengajak teman-teman adik-adik kita itu untuk baca jadi bukan kita punya taman baca disini TBM ya taman baca masyarakat itu satu-satunya yang kita bikin dari penelah itu di satu kecamatan gitu ya itu kita bikin lalu kita buku itu buku itu gak gak kepegang jadi buku itu sebetulnya aslinya apa sudah kita tumpuk di rak gitu ya tapi jarang ada yang pinjam nah ini kita heran kenapa oh ternyata ada rasa apa namanya tadi ya gak tahu ya itu dalam arti teman baca itu apakah boleh baca di situ kita bilang ya boleh ini kita mulai membiasakan jadi istilahnya kita undang terus kita membacain ya yang menarik tentang pendidikan konteks saya coba sampaikan kepada waktu saya kita baca gitu ya kita baca waktu itu baca majalah Bobo untuk anak-anak gak apa-apa kita baca apa yang ada kita baca majalah Bobo nah terus dia bicara tentang Bobo itu bikin pie apple gitu ya apple pie gitu ya apple pie pie apple bayangkan anak-anak di Sumbawa di pedalaman di orang telu yang yang mungkin gak pernah lihat apple itu seperti apa terus ini kita masak apple pie terus kita mikir iya ya buku-buku kita sangat jawa sentris buku-buku kita sangat modernis sentris kalau kita bicara tentang harusnya bicara tentang apa kalau bicara di Sumbawa harusnya bicara tentang masak jagung gitu kan jagung karena banyak jagung disana kan yang kemudian kita mikir iya ya jadi konteksualitasnya kurang jadi maksud saya masukan saya disini adalah sebelum kita membawa ide-ide besar kita mungkin kita perlu perlu betul-betul disana hanya untuk belajar dari mereka dulu kehidupan mereka sehari-hari itu apa sih konteksualitas mereka itu apa baru kemudian kita mendesain kira-kira kita belajarnya enaknya dimana yang kira-kira orang itu orang tua itu akan melihat bahwa itu sesuatu yang penting yang penting bayangkan itu jadi gak penting kalau kemudian ditanya kamu tadi belajar apa di sekolah oh saya belajar tentang presiden-presiden di dunia padahal kita hidup dimana gak penting akhirnya ngapain kamu belajar gitu-gitu akhirnya kita harus melihat memprioritaskan mana yang penting yang perlu kita ajarkan mana yang bisa kita perbaiki dan kita dalam proses itu harus belajar dulu dari mereka konteksualitas itu yang mereka butuhkan apa itu mungkin Mbak Denny kalau dari saya gitu dari pengalaman saya terima kasih itu ya Mbak Denny ya tarik pukat kata Mbak Endy oke semoga semangat tetap dengan bikin papan jatuh sendiri gitu ya nah mungkin sebelum masuk ke Mas Rudy saya mohon izin ya tadi saya di kasih pesan sama Pak Aji jadi waktu tadi saya menjelaskan tentang konsep India gitu ya saya berasumsi India itu karena Pak Cokro itu di tarikh agama Islam juga ngomongnya Hindia gitu ya Hindia itu untuk merefleksikan apa namanya apa itu Indonesia karena orang Belanda itu ngomongnya kan Hindia makanya kita kan disebut dengan bangsa Hindia Belanda karena kita kayak Indianya Hindianya Belanda Hindia Belanda itu Indonesia nah tapi tadi Pak Aji menyampaikan bosnya dalam MNO waktu Pak Cokro itu menyampaikan tentang India itu memang India negara India karena kita Pak Cokro menyampaikan bahwa kita harus belajar dari India yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan dalam konteks pembelajaran mungkin Pak Aji mungkin Pak Aji bisa mengoreksi karena tadi mohon maaf di MNO itu Muslim National Underwage itu di buku Amels Amels itu menjelaskan kronologi kronologi kenapa Pak Cokro bikin Muslim National Underwage itu terinspirasi oleh gerakan perlawanan di India dan di Mesir yang waktu itu India dan Mesir juga sedang melakukan proses perlawanan dan kata kunci dari perlawanan bukan bukan lagi urusan senjata tapi urusan kebudayaan makanya di Kongres Syarikat Islam tahun 25 itu ketika di Jogja Pak Cokro bilang bahwa kalau kita ingin merdeka benar-benar merdeka bebas dari penjajahan kita harus menyiapkan sekolah-sekolah kita sebagai anasir kebudayaan artinya agenda kebudayaan itu adalah agenda jangka panjang yang nanti pada saat merdeka kita sudah siap dengan bukan hanya merdeka dari penjajahan tapi cara berpikir dan bekerja dalam konteks kemerdekaan itu benar-benar mandiri dan itu ternyata di Mesir dan di India waktu itu juga melakukan perlawanan dan salah satunya adalah yang dicontohkan oleh Amels itu ketika muncul Society for the promotion of national education di India yang melakukan perlawanan terhadap Inggris tapi lewat pendidikan salah satu beberapa poin pentingnya adalah pendidikan kebangsaan di India harus dilakukan oleh orang India dan harus berbasis kebudayaan India dan itu yang kemudian menginspirasi Pak Chawro loh kalau gitu ya di Indonesia harus begitu juga jangan menggunakan cara Belanda dan itu di tahun-tahun yang sama kalau kita kontekskan yang hari ini kan juga begitu harusnya kalau kita mau diibaratkan ya kita harus segera kembali ke jati diri kita seperti yang disampaikan Bu Hari tadi jati diri kebangsaan kita jati diri kebudayaan kita makanya penelai itu bikin yang namanya paradigma Nusantara itu untuk apa untuk memastikan jati diri itu sih apa namanya sedikit tambahan gitu ya tambahan supaya kita klik dengan mengapa Pak Penelai juga bergerak di kebudayaan kemudian bergerak sampai ke pada titik paradigma Nusantara seperti apa yang dilakukan juga ketika kekuatan-kekuatan liberal dan di masa lalu juga melakukan hal yang sama belandaisasi westernisasi kalau sekarang di masa lalu itu adalah belandaisasi gitu sih Bu Hari siapa jadi ini sambil kita berjalan dengan Nusantara jadi kita punya program teman-teman namanya Resin Resin itu adalah reklamasi supermasi Nusantara jadi ini kita betul-betul program ideologisasi jadi bagian dari apa ya upaya kita untuk ini ya untuk memberikan dimensi kesadaran yang berbeda gitu ya kepada teman-teman dan insya Allah di NTB ya ini kita di mana Kak Hendra di UTS ya malah ya di UTS ya tanggal 8 jadi teman-teman benar ya saya salah jadi tanggal 8 November ini insya Allah Pak Aji sendiri yang akan datang ke UTS untuk menjelaskan tentang paradigma Nusantara jadi tadi Mas Hukmin yang tadi katanya ada di Nusa Tenggara Barat mungkin kalau mungkin ada di Sumbawa mari merapat ke UTS gitu ya supaya bisa diskusi lagi tentang paradigma Nusantara ini 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 bagian dari geliat kita dan teman-teman kalau mau membantu geliat kita semua karena ini bukan tentang penilai tentang kita sebagai manusia Nusantara dan ini mungkin nyambung ke pertanyaannya Mas Rudy tadi bagaimana Pak Cokro itu resah karena orang-orang yang belajar agama ya belajar agama saja yang belajar keduniawian ya keduniawian saja tapi kemudian tidak mampu melihat bahwa ilmu itu harusnya holistik dan Pak Cokro selalu mengatakan bahwa ya harus integral nah kalau di paradigma Nusantara itu yang kita mengatakan bahwa inilah pandangan integral atas realitas inilah agama dan budaya dan kalau kita berpikir seperti manusia Nusantara kita akan menghasilkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan paradigma Nusantara ilmu-ilmu yang nanti ada keterkaitan antara agama antara budaya antara kemajuan teknologi itu bukan berarti kita abaikan tetapi apapun yang kita lakukan ini kalau kata Pak Cokro kita harus tetap jadi muslim sejati jadi muslim sejati itu bukan berarti muslim yang mengabaikan adat budaya nah ini yang kemudian kita mencoba gerak ke sana dan teman-teman silakan semoga menjawab pertanyaan Mas Rudi harus bagaimana harus berpikir pakai orang yang holistik jadi ada pengerdilan teman-teman yang belajar agama yaudah biar belajar agama aja yaudah agama aja gak usah bicara tentang teknologi gak usah bicara tentang ilmu-ilmu alam dan seterusnya dan ini adalah kemunduran kita karena kalau kita lihat bagaimana ilmuwan besar Islam yang luar biasa sampai di barat disebut dengan Aferos dan Afisena Ibnu Rusdi Ibnu Sina bagaimana kita punya Al-Khawarizmi kita punya orang-orang luar biasa yang sebetulnya mereka menjadi orang luar biasa bukan karena mereka cerdas tapi karena membasiskan seluruh ilmu pengetahuannya pada Islam pada nilai-nilai yang sangat absolut sehingga ilmunya menjadi terarah bukan eksperensial bukan sesuatu yang berbasis pengalaman saja tetapi ilmu yang sebetulnya basisnya adalah suatu kebenaran absolut mohon goh teman-teman yang tertarik ya paradigma Nusantara atau resin ini mampir ke kotamu silahkan langsung Jafri ke Panitia ke para aktivis peneleh bilang kita pengen paradigma Nusantara hadir dan pengen kita diskusi dan insya Allah kita secara offline karena online itu tidak asik jadi secara offline kita akan coba agendakan waktu-waktu semakin kita akan datang ke kota Anda selamat menikmati